Dengan wajah tertunduk malu, Sriwah Yuningsi 45 tahun, warga desa ngerambingan kecematan Panggul Kabupaten Trenggale harus berurusan dengan kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku melakukan pencurian uang puluhan juta rupiah dengan modus menukar kartu ATM atau anjungan tunai mandiri. Kejadian itu bermula saat Sriwah Yuningsi pada 12 November 2021 lalu di ATM BRI Unit Saradan Kabupaten Madiun sengaja menunggu nasabah lansia yang akan melakukan transaksi. Pelaku melihat korban Parto Pairan 68 tahun sedang mengalami kesulitan dan bermodus menawarkan bantuan. Pelaku kemudian menanyakan pin ATM korban, namun setelah diberitahu pinnya, uang tidak juga berhasil diambil. Pelaku mengatakan jika uang dari mesin ATM gagal diambil kemungkinan karena tidak ada saldo tabungan dalam rekening milik korban. Tidak berhenti di situ tanpa sepengetahuan korban, kartu ATM yang dibawa korban ditukar dengan milik pelaku. Sehingga Sriwah Yuningi mengantongi ATM korban dan berhasil menguras uang seisi tabungan hingga senilai 55 juta rupiah. Hingga akhirnya korban sadar bahwa uang tabungannya habis dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat. Jadi tersangka ini atas nama SW, dia melakukan pencurian dengan modus pura-pura membantu orang yang akan mencairkan uang di ATM dengan cara menukar ATM korban dengan ATM yang bersambutan yang sebelumnya yang bersambutan menanyakan dulu berapa saldurnya dan pinnya. Setelah itu ATM ditukar karena tidak bisa korban keluar, ATM korban digunakan yang bersambutan untuk diambil uangnya. Korban baru merasa uangnya keluar setelah tahu bahwa ATMnya tidak bisa digunakan. Tetapi terjadi pengurangan saldur kurang lebih 55 juta dari korban atas nama Barto TKP-nya di ATM BNI Yuning Saradan dalam raya Madiun, Surabaya. Atas perbuatannya Sriwah Yuningsi dijerah dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tova Pradana, JTV, Madiun Terima kasih telah menonton!